Isky Febian tumbuh menjadi seorang artis yang sukses dan terkenal, bukan hanya karena dibesarkan dari Sule yang notabene sebagai artis papan atas, palingkan karena ditopang pula dengan kepewainya dalam bernyanyi dan pintarannya dalam menciptakan sebuah lagu. Eksistensi yang diraih oleh anak muda ini membuatnya dikagumi oleh para kaum hawa. Sebelum menikahi Mahalini pada tanggal 10 Mei 2024, rupanya saudara kandung putri Delina itu sempat memandukasi dengan sejumlah wanita ini. Biar Afkanglofs tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan mantan Isky tersebut. Berikut ini beberapa mantan pacar Isky Febian sebelum menikahi Mahalini. Feby Palwinta Pemilik nama lengkap Feby Palwinta seri pandemi ini terisamping dikenal eksis dunia seni peran, ia juga diketahui sempat berhasil memikat artis jumlah artis papan atas, salah satunya adalah Rizky Febian. Aktis yang kini telah berhijab itu disebut-sebut menjalin hubungan yang spesial setelah terlibat dalam pembuatan judul film yang sama. Hubungan Rizky Febian dan Feby mendapatkan restu penuh dari keluarga Sule, dan bahkan sampai umroh bersama. Tetapi sayang sekali hubungan mereka pada akhirnya kandas di tengah jalan. Kini mantan kekasih Baimuang ini telah hidup bahagia sama suaminya, Razi Bawazir. Rini Mentari Rini Mentari Monika, atau yang akrab disapa dengan Rini Mentari, sering menghiasi layar televisi dengan aktingnya yang memukau. Meweski begitu masih banyak orang yang tidak mengetahui jika bintang sinetron jodoh wasiat bapak-bapak dua ini, merupakan dari seorang perempuan yang sempat mengisi hati Rizky Febian. Di lansi dari kapanlaki.com, jika Rini memutuskan memadukasi sama Rizky Febian sebelum putra Sule eksis sebagai seorang penyanyi. Kisah kasih mereka berakhir putus lantaran tidak mendapat restu orang tua. Tetapi bukan karena persoalan tahta atau harta, balinkan karena perbedaan usia di antara keduanya yang membuat sang orang tua tidak menyetujui hubungan muda-muda ini. Diketahui usia Rini lebih tua 3 tahun daripada kakak kandung Rizwan Fadila tersebut. Dila Hartono Memiliki raut wajah yang cantik, hidung manjung dan kumis tipis membuat banyak kaum adam yang dibuat jatuh hati olehnya. Salah satu bida yang sempat jatuh kebelukannya adalah penyanyi kenaman tanah air, Rizky Febian. Keduanya diketahui mulai memadukasi pada tanggal 22 Mei 2017. Dan semenjak itu Rizky sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan Dila Hartono juga sempat dikenalkan ke keluarganya. Namun sayang sekali hubungan keduanya pada akhirnya kandas pada pertengahan tahun 2018. Ketika mendengar nama selebriti yang satu ini maka yang terlintas dalam benak kita adalah cantik, punya kulit mulus, non-seksi. Selain itu, bintang FTV suara hati istri ini rupanya juga termasuk dalam jajaran perempuan yang disebut-sebut sempat menjalin hubungan yang spesial dengan anak komedian kaya raya bernama Rizky Febian. Kedekatan yang dirajut sama Hafifah kala Rizky tengah memadukasi sama Febi Paluwita. Sehingga tidak heran jika sempat tersiar kabar jika aktris yang dikenal sebagai model itu disebut-sebut jadi orang ketiga dalam hubungan Rizky Febi. Namun tidak ada keterangan yang jelas dari Hafifah beri hal kabar tak sedap yang menimpa dirinya. Begitupun dengan status hubungannya sama Rizky Febian juga masih simpang siur. Azaila Bianda Afiza Perempuan berdarah petawi Sunda ini tak lain dan tak bukan adalah seorang slipgram yang sempat jatuh ke bulukan Rizky Febian. Pemilik bibir seksi ini diketahui mulai menjalin hubungan yang spesial dengan Putra Sule itu pada tahun 2019. Setelah sempat menghabiskan waktu bersama dengan penuh canda tawa, pada akhirnya hubungan muda-mudi ini berakhir putus pada pertengahan tahun 2020. Kandasnya kisah semarah yang dirajut bersama sang pujaan hati sempat membuat Azaila jadi galau dan sering menangis selama dua bulan namanya. Bahkan karena itu pula pekerjaannya sempat terganggu sebelum pada akhirnya bisa move on dari Rizky Febian. Azaila sendiri disebut-sebut sebagai perempuan terakhir Rizky Febian sebelum pada akhirnya mempersunting Mahalini. Terima kasih telah menonton!